Komisi 2 DPR RI meminta usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp29 triliun perlu dikaji secara mendalam dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dari APBN. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengatakan harus jelas peruntukan tambahan anggaran sebesar Rp29 triliun yang diajukan oleh OIKN, apalagi ada peralihan pengelolaan gedung-gedung dari Kementerian PUPR ke OIKN. Rp29 ini bagian dari program untuk membangun secara fisik yang selama ini ada di Kementerian PUPR, tentu ini harus dijelaskan dulu apakah sudah terjadi pengalihan kewenangan dari pembangunan itu dari Kementerian PUPR ke OIKN. Kalau Otorita IKN diberi tanggung jawab itu ya tentu akan kita pertimbangkan, tapi kalau di Kementerian PUPR juga ada pembangunan fisik, kemudian di IKN ada fisik, tentu ini akan kita cermati dulu sejauh mana peruntukan pembangunan itu. Karena masterplan-nya IKN ini kan sudah ada di Kementerian PUPR, kecuali untuk penunjang sarana-prasarana, kemudian kelengkapan interior dan meblernya dan setiap bagiannya, apakah itu sudah include di situ? Kami belum bisa. Usulan tambahan anggaran Rp29 triliun yang diajukan oleh OIKN terkait pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan dari Kementerian PUPR ke Otorita Ibu Kota Nusantara dalam lanjutan pembangunan ekosistem masih perlu pengkajian mendalam. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.